Selamat pagi, salam sehat selalu, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita beserta dengan seluruh keluarga yang kita kasihi. Bapak Ibu kita berjumpa kembali dengan sahabat firman Tuhan hari ini hari Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan mari kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah bahwa saya masuk sana. Tuhan ku datanglah bahwa saya masuk sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah bahwa saya masuk sana. Tuhan ku datanglah bahwa saya masuk sana. Bapak saya masuk sana. Bapak saya masuk sana. Bapak saya masuk sana. Tuhan kita yang maha baik. Sedara-sedara firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah. 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 ...yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga Bapak Ibu. Setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi... ...pastinya ada rasa takut dan ada rasa khawatir... ...terhadap apa yang akan terjadi... ...yang walaupun belum tentu terjadi. Dan kita mempunyai rasa takut dan khawatir... ...semenjak apa yang akan dijalani. Atau kita mempunyai rasa takut dan khawatir... ...terhadap situasi yang kita hadapi... ...atau juga situasi yang kita hadapi. Itu normal sebagai manusia. Dengan rasa khawatir, rasa takut. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia... ...yang memiliki kekhawatiran... ...memikir rasa ketakutan masing-masing... ...di dalam kehidupannya. Walaupun volume besar kecil... ...khawatir dengan ketakutan itu... ...berbeda-beda antara kita dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara... ...rasa kekhawatiran... ...rasa ketakutan... ...atau situasi yang terjadi... ...atau apapun yang kita pergumulkan... ...yang mungkin kita sudah memikirkan jauh... ...dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran... ...atau situasi yang terjadi... ...atau situasi yang akan terjadi... ...dalam pergumulan kita... ...sehingga rasa takut dan khawatir itu... ...melingkupi hati dan pikiran kita... ...dan kita tidak memiliki ketenangan... ...dalam menjalani kehidupan dan aktivitas. Kirwan Tuhan ini yang menjadi jawaban. Dikatakan Paulus... ...jangan khawatir terhadap apapun... ...dan nyatakanlah segala keinginanmu... ...kepada Allah... ...dalam doa dan perhormonan... ...dengan ucapan syukur. Artinya yang menjadi kunci... ...untuk membuka jalan yang terbaik... ...atas kekhawatiran yang sudah-sudah... ...melingkupi kehidupan kita. Dan juga rasa takut... ...yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak berdaya... ...tidak bersemangat... ...tidak memiliki kegairahan... ...di dalam melakukan kegiatan. Paulus mengatakan... ...satu jalan... ...agar tidak khawatir apa. Menyampaikan doa dan permohonan... ...kepada Sang Allah Bapak... ...di dalam ucapan syukur... ...karena dialah yang memelihara... ...dialah yang memberikan jalan keluar... ...dan dialah yang akan membepaskan kita... ...dari segala situasi... ...dari segala problema kehidupan... ...dari segala pergumulan... ...kekawatiran... ...yang menimbulkan ketakutan... ...jawabannya adalah... ...di dalam doa. Karena di dalam doa... ...kita mendapatkan ketenangan... ...ketika kita sudah menyampaikan... ...kekawatiran kita kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita berharap... ...Tuhan menjawab kekhawatiran kita ini... ...dan perlu saya tekankan... ...belajarlah dari masa lalu. Begitu banyak khawatir-kekhawatiran... ...dan ketakutan-ketakutan... ...yang dulu pernah kita alami... ...maka hari ini... ...saya mengajak Bapak Ibu... ...untuk melihat itu semuanya. Kenapa kita bisa bertahan? Kenapa bisa kita berdiri? Kenapa kita bisa melewati? Jawabannya adalah... ...karena Tuhanlah satu-satunya... ...yang menyelamankan. Nah Bapak Ibu... ...boleh khawatir tapi jangan berlebih. Boleh takut tapi jangan berlebih. Segala apa yang ada dalam hati dan pikiranmu... ...sampaikan kepada Tuhan saja. Dialah Allah yang maha mendengar... ...maha mengetahui... ...dan memberikan keselamatan... ...jalan keluar yang terbaik... ...kepada hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih... ...Tuhan kami yang maha baik... ...pada saat ini... ...pagi yang indah ini... ...hari ini... ...kami dapat... ...bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Dapat... ...menghirup udara segar... ...menikmati kehidupan... ...semata-mata bukan karena... ...kekuatan kami tapi karena... ...karya dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu berserta dengan kami. Dan biarlah Tuhan dalam pagi hari ini... ...kami yang telah mendengarkan firman-Mu... ...telah bersenang dan bersuka cita. Ketika firman-Mu mengatakan di dalam doa dan permohonan... ...kami menyampaikan segala kekhawatiran kami... ...dan rasa takut kami... ...atas apa yang terjadi... ...pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang maha... ...mengetahui, mendengarkan... ...melepaskan dari segala ketidakperdayaan... ...dari segala situasi yang terjadi... ...kami percaya hidup kami hanya berada di tangan Tuhan. Biarlah hidup kami, aktivitas kami hari ini... ...kami serahkan senantiasa dalam naungan tangan Tuhan. Terima kasih ini dua kami... ...dalam nama anakmu Yesus Kristus dan roh kudus kami berdua... ...dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia... ...alah Bapak dan persekutuan roh kudus... ...itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi.